2.085 alat pengukur suhu tubuh atau termogan milik KPU Bantul dihibahkan kepada Pemda Bantul melalui gugus tugas penanggulangan COVID-19. Ribuan termogan ini merupakan bagian dari perlengkapan penegakan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Bantul 9 Desember lalu. Ketua KPU Bantul Didi Jogonugroho menjelaskan, hibah termogan ini sudah sesuai dengan instruksi KPU Pusat. Untuk menunjang penanggulangan COVID-19. Sekda Bantul sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Bantul Helmi Jamharis mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPU Bantul. Saat ini angka COVID-19 di Bantul masih sangat tinggi sehingga butuh dukungan dari semua pihak. Selain digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan lurah serentak 27 Desember mendatang, termogan tersebut juga akan digunakan untuk pengecekan suhu tubuh wisatawan yang berkunjung di Bantul. Bagi panitia pemilihan lurah atau pengelola kawasan wisata yang membutuhkan termogan, bisa menghubungi gugus tugas pengelolaan COVID-19 tingkat kabupaten untuk mendapatkan pinjaman termogan. Yang jelas kami ingin barang itu memiliki nilai manfaat bagi warga masyarakat. Anang Senudin, Jogja TV